Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Nah teman-teman, di kesempatan video saya kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara Membayar tagihan Shopee Paletter Sebelum jatuh tempo Oke Sebelum lanjut ke tutorialnya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan video-video saya selanjutnya Oke Untuk membayar tagihan Shopee Paletter Sebelum jatuh tempo Di sini kita buka dulu Untuk aplikasi Shopee-nya Lalu Di sini kita klik Lalu di sini ada Shopee Paletter Di mana saya sudah Melakukan transaksi Yaitu Ini ya Sebesar 3.389.000 Di mana ini ada tagihan Ya Jika kalian Tidak muncul Kalian bisa Klik tagihan saya Di bagian sini Nah kalian bisa langsung klik bayar saja Ya Di bagian sini Nah ini ada jumlah yang harus dibayar Untuk jatuh temponya 8 hari lagi Oh iya Di video ini saya akan bagikan saldo dana gratis Dengan total 1 juta rupiah Buat teman-teman yang beruntung Gampang banget cara ikutinya Cukup like video ini Comment positif sesuai dengan isi video Dan jangan lupa Tulis Instagram kalian di kolom komentar Semoga beruntung Ini saya akan bayar ya Di sini Dan ini untuk kredit Yang tersedia Itu sebesar 9 juta Untuk saat ini Dan jumlah kreditnya Keseluruhan itu 12.400.000 Dan ini adalah total yang harus kita bayar Jadi Kalian bisa klik Bayar tagihan Jika Muncul di sini Jadi kalau tidak muncul Kalian bisa klik Ke tagihan saya Lalu di sini Kalian klik Ya Oke Lalu di sini Kita klik bayar saja Bayar tagihan Dan Ini untuk jumlahnya Totalnya Tagihan bulan depan 0 Tagihan bulan ini Totalnya Di sini Kita klik bayar saja Sekarang Lalu di sini Untuk Metode Pembayarannya Kalian bisa Pilih Bisa menggunakan Transfer bank Ya Seperti Saya bank Bank BCA Bank Mandiri Bank BNI BRI Dan Permata Di sini saya menggunakan BCA saja Klik konfirmasi Lalu Di sini nanti akan Ada Metode Pembayarannya Atau Begini ya Nah ini ada nomor rekeningnya Lalu di sini Kita salin Lalu saya akan buka Atau Melakukan Transaksi Pembayaran Terlebih dahulu Oke di sini Untuk notifikasinya Sudah berhasil ya Di sini ada Notifikasi Pembayaran berhasil Karena tadi Sudah saya Lakukan Pembayaran Dan kita Lihat Untuk Jumlah Limitnya Dan ini Untuk jumlah Limitnya Sudah Tersedia Sebesar 12.400.000 Jadi Di sini Sudah lunas semua ya Ini Ada Lunas ya Oke Mungkin itu saja ya Teman-teman Video saya Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk klik like Comment dan subscribe Bye-bye Bye-bye